Hai kenapa sholat itu tidak bisa merubah inti ini lho inti sari mana kalau habis kebiasaan bohong kok tetap bohong walaupun toh sholatnya tambang kedua tetap tidak bisa merubah diri kita sama sekali jadi sholat itu betul-betul ini kapan khusuk khusuk itu rasa mati rasa yakin itu yang perlu ditulis khusuk rasa mati rasa yakin orang gendoyo singgowo macem-macem doat ini namanya sholat takut gelem ngendep disitu yang akan bisa menghentikan dan merubah dirinya untuk bersikap takut hai 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 oke ngapun teh calu-calu gak gubangan yang nangis bajet Oke, sampai gini Mbak Haji, kita datang ke sini, ingin menularkan pengalaman-pengalaman terbaik di kehidupannya Mbak Haji. Masing-masing. Supaya kemudian bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menonton video ini. Kira-kira monggo dinasihati tulur-tulur studio ini, kira-kira menjalani hidup yang terbaik di era seperti saat ini itu harus bagaimana, termasuk mungkin barangkali yang penting untuk kita dengar adalah perjalanan telakunya Pak Jandungan dulu, dicuplik ya. Monggo, monggo Pak Haji. Nek, nabohaniku memulai diriku sebenarnya radi terlalu rendah. Tapi bisa kan nggak apa-apa kan? Jadi mula-mula untuk bagaimana hanya untuk supaya diri kita itu bisa lepas belunku. Apalagi kata-kata yang inginku, apa ya, masih terbawa pada diri rahasia diri kita termasuk jiwa kita. Kita itu terus didik-didik ada kekurangan doline orang tua kita, didik-didik ada kekurangan karena kita fokir kita ini kita itu. Bahkan sudah dewasa masih hadinya masih ada unik-unik kepada wong tuwa loro, wong tuwa kulpulong da rayak meneng-beneng, Kepositifan Sing Dimana manusia ini sebenarnya Lebih daripada perkataan kholifah Manusia itu lebih ada perkataan Sing Sangat tinggi namanya kholifah Yaitu sesuatu Kholifah itu Dimana warna dengan apa saja Terserah umat yang Berupa manusia itu Maka dengan demikian Awal-awal ya Untuk bagaimana kita itu Sampainya diri kita Bukan terkontaminasi terus Terus bahkan terbawa terus Harus jiwa kita Itu karena memang kita harus pertama Lepas kita harus sayang dan terima kasih Bisa mengambil Sampai bisa terima kasih pada dua orang Bapak dan Ibu ya Kunci pertama yang kudus Dan itu tidak bisa Begitu saja Walaupun ritu-ritkanya baik Tapi belum tentu sudah jiwanya Sudah mampu mengambil Untuk keputusan itu Kepositifan itu Jadi prinsipnya Menguat perasaan Kedua orang tua kita itu Benar-benar leger Sangat bahagia melahirkan kita Itu ya Mbak Jik? Nggak harus Karena itu sesuatu yang Memang nanti itu Bisa terjadi dan tidak Tapi yang paling utama Yang tidak boleh Tidak dasar diri kita masing-masing Sampainya jiwa kita Betul-betul Ridologo Adanya kedua orang tua itu Dan terima kasih Nah batas terima kasih Seberapa kita itu Mengambil hatinya Untuk hatinya itu Lela dengan kita Termasuk sedikit Apapun saja Sebagai rasa terima kasih pada orang tua Manakala kita Diterikan nikmat Diterikan apa saja Termasuk kalau bertemu Berkata tutur Yang sifatnya bagaimana Kita dibawah Triaul Semuanya Nggak 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 boleh Sampai kita itu Dete Atau Mengutarkan kata-kata Ada rasa salah Walaupun salah Tetap tidak itu yang kita Tujuh Tapi kita terima kasih Kita harus dibawa betul Itu cara pertama Dan kelanjutan itu Memang Perlu kita itu Apa ya Dimana Kehidupan itu Nggak bisa Kita itu harus Bersikap Apa itu Sing penting Sing penting Jangan Sing penting Aku Sini Seperti Aku Belajar Sing penting Aku Tapi Lebih Kepana Ada apa saja Dari pola fikir manusia Bagaimana Kita itu Juga Punya fikir Yang fikir itu Tidak dipola Dengan cara Fikir polanya Orang lain Tapi kita harus Bisa menyerang Itu lebih baik Artinya Tidak Tidak sampai Kita punya akal Pola fikir itu Selalu ada Apa ya Tubuhan Tapi lebih Apa Mengambil Mengambil Merespon Merespon Sebab tanpa begitu Kita akan tidak kenal diri kita juga Karena Karena Ter Apa ya Terdindingnya dengan Ego Ego itu Apapun saja Yang kita itu Tidak enak Maka Kalau kita itu Merasakan Tidak enak Kemudian kita bisa Tetap Merespon Sebatas apa Yang kita ambil Kemudian kita juga Ada batas Jangan sampai Apa Kita Memperbanyak Mikir Sesuatu itu Atau Seseorang Tapi harus kita yang bisa Cepat Untuk Mengambil Belajar Terus Apun Tidak enak Parameternya Orang bisa Mengenal diri itu Kira-kira Apa Dari Sekian Apa saja Menurut dirinya Masing-masing Ibu Dimulai Dengan Karena Dirinya itu Apa Ya Contohnya Yang paling Menonjol Bama Ada Bahaya Emosional Dari Emosional Iku Memang Kudu Dikaji Sampai Tidak Emosional Dari Lemah Sampai Di Semangat Dari Semangat Hati-hati Jangan Sampai Terlalu Memangku Apalagi Berpikir Sepanjang-panjang Itu Nanti Akan Lebih Membawai Pada Dasar-dasar Cara Kita Akan Bisa Menjadi Orang-orang Yang Disamping Hatinya Bagus Akan Menambah Pertolongan Allah Dan Dengan Dindingan Jiwanya Itu Akan Disertai Hidayat Kalau Memang Kita Itu Selalu Juga Jangan Sampai Di Polno Opo Sekedar Tapi Sampai Terlalu Rendah Kurang Respon Terlalu Respon Nanti Dari Sekian Apa Saja Sehing Kira-kira Kita Itu Dalam Proses Perjalanan Hidup Terus Mulai Jiwa Kita Mulai Ada Mudah Untuk Menangkap Maka Cara Berpikir Kita Juga Mudah Untuk Mengendalikan Mana Kalau Ada Fikir Atau Jiwa Kita Ada Arus Entah Itu Sesuatu Dimana Resah Cepat Tidak Dari Kecenderungan Tidak Disujud Rukuh Jangan Sholat Begitu Saja Tapi Tidak Membawa Apas Yang Disujudkan Dicondongkan Kepada Tuhan Kita Yang Kita Bawa Dan Itu Nanti Lebih Kuat Untuk Cepat Memahami Islam Karena Islam Itu Pada Prinsipnya Adalah Sirinya Hati Kita Sendiri Ketika Kita Sudah Memulai Bisa Merasakan Dalam Kata Kata Kita Dalam Pola Fikir Kita Dalam Pembicaraan Kita Dalam Ibadah Kita Maka Rasa Hati Kita Itu Yang Akan Bisa Mengelola Jadi Tidak Harus Terlalu Banyak Banyak Atau Berpikir Tigi Tigi Atau Harus Lemah Tidak Tapi Bagaimana Kestabilan Itu Saja Yang Paling Tidak Tidak Memang Fan Namanya Ilmu Fan Dalam Sudut Bentuk Fan Kus Sijini Bahasan Yang Harus Merujuk Pada Satu Makalah Tentang Sholat Memang Tentang Besar Pada Akhir Seluruh Ibadah Kita Dicagai Maka Waktu Dimana Sholat Itu Manakala Dikerjakan Iki Kok Dada Ini Gak Merubah Jiwa Kita Fikiran Kita Pola Fikir Kita Termasuk Etika Estetika Nanti Ikan Dari Benarnya Sholat Itu Membawai Diri Kita Sholat Yang Dikatakan Sholat Yang Akan Hanya Menjadi Lebih Celaka Daripada Wong Sing Gak Sholat Karena Memang Wilayah Pokok Kita Menjadi Anak Seorang Gubernur Termasuk Bama Nekum Bo Ya Bo Wai Tapi Selain Daripada Anak Gubernur Sementara Anak Itu Harus Ada Koridor Nah Sing Sak Lian Ini Kan Bebas Apa Saja Sudah Maklum Karena Salah Hanya Ukuran Salah Tapi Nek Wong Jadi Anak Gubernur Nah Dalam Arti Langsung Islam Islam Kan Sudah Kita Akui Tanpa Disadari Itu Sudah Masuk Pada Rana Koridore Jadi Umat Rasulullah Terus Terus Rujuan Rujuan Bari Itu Ini Firasul Uswah Berarti Ada Uswah Itu Ya Contoh Atau Ukuran Yang Harus Cara Merujuk Diri Kita Jadi Intinya Kan Ini Solat Itu Nek Wong Kok Tambah Menjadikan Celaka Itu Manakala Tidak Menjadikan Robahnya Jiwanya Dan Pikiran Untuk Masalah Ucapan Atau Perbuatan Itu Kan Arahnya Sama Saja Terus Lingkup Besarnya Begitu Ini Kita Berbicara Kenyataan Setiap Global Nya Seperti Hari Hari Ini Andi Kata Ini Ini Ada Orang Sholat Ini Yang Rutin Lima Waktu Masih Ditambah Dengan Dukah Tahajud Kabriah Bagriah Ikut Dunong Dan lain Sebagainya Tapi Ternyata Tidak Berimbulikasi Positif Terhadap Perilakan Dia Sehari Hari Pertanyaan Sholat Yang Gimana Padahal Sholat Tidak Masih Fasa Dan Muka Banyak Sholat Tapi Masih Fasa Dan Muka Problem Nya Dimana Terus Andi Kata Kemudian Gusti Salah Nirsani Ada Orang Tidak Pernas Orang Mempraktekan Menjegar Perbuatan Keci Dan Menggap Dan Itu Tidak Mungkin Yang Ada Hanya Talbis Talbis Ngentau Ngentau Kemirikan Karena Untuk Kita Diduh Oleh Jensi Tan Musuh Dalam Cara Terpikir Maka Pola Fikir Ini Paling Fit Hanya Mengikuti Nah Ukuran Ini Jadi Pertama Apa Yang Di Apa Yang Dibakai Tadi Kok Wong Sing Sholat Tapi Kok Bisa Menjadikan Sholat Merubah Dirinya Itu Fungsinya Begini Contohnya Yang Paling Bisa Di Tangkap Adalah Manakala Kita Itu Ada Sesuatu Keeguan Pada Satu Dengan Yang Lain Kok Dengan Ego Kok Gak Solat Sengkarnasya Tetap Ego Hikman Dia Solatnya Dengan Ego Itu Sebenarnya Dan Tidak Mungkin Bisa Merubah Yang Solatnya Tidak Bisa Merubah Bukan Solatnya Tapi Dirinya Sendiri Yang Dama Itulah Referensi Mengapa Ibadah Sifat 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 Sentral Yaitu Hanya Menuju Kepada Tuhan Karena Memang Tidak Bisa Ditipu Manipulasi Zat Zat Sifat Ham Niku Howo Sing Dia Tidak Mengenali Dirinya Bahwa Berkata Sing Asini Konco Tersinggung Untuk Tidak Etis Atau Memang Tidak Sungguh Manakala Saatnya Harus Sungguh Maka Ini Sebenarnya Masih Dalam Koridor Tidak Benar Jiwani Kemudian Solat Dalam Kondisi Itu Sebenarnya Solat Tidak Mampu Dan Sebenarnya Jiwanya Sendiri Yang Tidak Mau Artinya Berarti Solat Itu Sudah Harus Imannya Di Tata Kita Harus Tahu Manakala Hati Kita Ada Perkataan Atau Niat Yang Tidak Baik Itu Harus Cepat Nanti Akon Ini Kok Terus Jeladra Kebingkungan Puna Aras Sehingga Nambu Nih Nggak Ada Lari Pada Islam Itu Apapun Saja Ibadah Sia Sia Dan Itu Hanya Masuk Kepada Nambu Nambu Nikum Kelasing Sifat Niku Gampang Nih Meningkatkan Kualitas Meningkatkan Nambu Niku Rahasia Dirinya Bukan Zohir Zohir Sudah Masuk Pada Logika Akal Tidak Sudah Cukup Tapi Biasa Mengakui Dan Tidaknya Terserah Solat Tapi Kalau Secara Hakikat Kan Jelas Itu Ada Enggak Ini Saya Bawa Arana Nih Tidak Matang Nomen Nisan Mengapa Solat Itu Tidak Bisa Merubah Inti Ngin 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 Manakala Habis Kebiasaan Bohong Kok Tetap Bohong Walaupun Solat Tidak 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 Sama Dike Jadi Solat Itu Khusuk Khusuk Rasa Mati Rasa Yakin Yang Perlu Ditulis Khusuk Rasa Mati Rasa Yakin Orang Gendoyo Singgowo Macem Macem Selamat Hati Selamat Gelam Nge Di Situ Akan Bisa Menghentikan Dan Merubah Dirinya Untuk Berisikap Takut Banyak sekali diriku yang tidak benar ini, tidak jujur ini dengan Tuhanku Iman itu jujur sebenarnya Dan itu yang paling rawat Oleh karena itu bab ini sebenarnya dimasukkan cara untuk ilmah ulama Iku masuk kepada dimensi Torekoh Iku kamu sudah jalan betul menuju pada Allah atau belum Iku akan ditata di sini Terima kasih sudah menonton!